14 Nama Timnas Foli Putri sudah dirilis, ada beberapa nama baru dari juru taktik Alim Suseno untuk SEA Games 2023. Gabungan pemain junior dan senior bakal jadi kombinasi ciamik dari pelatih Alim Suseno demi hasil manis di Kamboja. Dengan kekuatan baru dari Timnas Foli Putri, Wilda Siti Nurfadilah CS diharapkan bisa upgrade ke ping medali di SEA Games kali ini. Ya, Timnas Foli Putri Indonesia sudah saatnya upgrade medali, sebelumnya meraih medali perunggu dengan mengusung konsep squad baru yaitu mengkombinasikan pemain senior dan junior. Jika melihat salah satu posisi, kombinasi di middle blocker akan ada Wilda, Cynthia Alifa, Mirasuci Indriani dan Agustin Wulandari. Yang mana diharapkan dengan racikan ini bisa mendulang performa gemilang bersama Timnas Foli Putri di Kamboja nanti, pengalaman para pemain senior juga bakal diandalkan di ajang kali ini. Sebab, jika dibandingkan dengan squad di SEA Games 2021 sebelumnya, ada beberapa pemain senior yang kembali. Salah satunya Agustin Wulandari dan Hani Budiarti yang sebelumnya juga jadi andalan di SEA Games 2017 dan 2019. Dengan komposisi tim baru yaitu dengan menurunkan beberapa nama yang melejit di Pro Liga 2023. Sebut saja Mirasuci Indriani dan Medi Yoku yang berhasil menyegel gelar individu di Pro Liga 2023. Timnas Indonesia untuk mempertahankan medali emas diprediksi cukup kesulitan, sebab akan mendapatkan saingan berat dari tim lainnya. Melirik tim-tim peserta cabor Foli Indoor di SEA Games 2023, terbilang serius mempersiapkan timnya untuk perebutan medali emas. Sementara, 14 nama P-Foli Timnas Foli Putra Indonesia mulai fokus menjalani pemusatan latihan ing sudah digelar sejak awal April tahun 2023. Bentuk persiapan peserta lain, diantaranya tuan rumah SEA Games, Kamboja, sebelumnya sempat melakoni pertandingan uji coba melawan timnas Perancis U19. Selanjutnya Kamboja yang akan jadi tuan rumah SEA Games 2023 ini akan kembali melakukan uji coba melawan klub China, Sandong. Kemudian Malaysia, Singapura, dan Kamboja baru saja melakukan pertandingan uji coba di Trinitians Cup. Myanmar bahkan sudah mengirim tim putra mereka ke China untuk pemusatan latihan, mengingat beberapa tahun terakhir mereka gagal meraih medali di SEA Games. Filipina juga tak mau kalah dari peserta lain mereka akan melakukan uji coba di Jepang. Timnas Putra Filipina akan menghadapi Panasonic Panthers 9-23 April. Sementara timnas Voli Putra Indonesia dipastikan tidak akan menggelar uji coba keluar dan mereka hanya fokus pemusatan latihan dan kemungkinan hanya akan uji coba melawan tim-tim lokal Indonesia.